Di 2001年以来, Fongfang在二十余年的合作力程中,千元相簿超过二十个. Hongshu Holden Group adalah salah satu mitra kerjasama strategis terpenting Sucu Sinoma. Sejak tahun 2001, kedua pihak telah menandatangani lebih dari 20 proyek selama lebih dari 20 tahun kerjasama. Hari kedua kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, Rabu pagi menuju lokasi pabrik semen pertama di Kalimantan Timur yang berada di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, setelah sempat bermalam di Sangkulirang. Rombongan diterima manajemen Hongshu Holding Group yang langsung mengajak Gubernur dan rombongan meninjau papan informasi seputar persiapan proyek produksi semen kering dengan target 4 juta ton untuk tahap pertama pasca pengoperasian perdana hari ini. Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, dalam sambutannya pada peresmian pabrik semen PT. Kobexindo Semen di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, mengaku bangga dengan keberadaan pusat pengolahan pertama semen kering di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi yang terbesar kedua setelah pabrik induk yang berpusat di kota Langsi, Provinsi Zhejiang, China. Pabrik semen asal negeri Tirai Bambu ini resmi mendapat izin dari pemerintah Indonesia pada 2019. Perusahaan memulai pekerjaan persiapan konstruksi di area pabrik pada November tahun 2020, lalu melakukan konstruksi proyek utama pada 18 November 2021. Pabrik semen Kobexindo ini yang pertama kali di Kalimantan Timur sebagai industri pengolahan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Kecamatan Timur sebagai industri pengolahan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur sebagai industri pengolahan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kecamatan Ikat Timur sebagai industri pengolahan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur sebagai industri pengolahan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih kesempatan. besok malam karena investasi itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomiannya PT. Kobiksindo Semen tercatat sebagai penerima izin pertambangan batu gamping dengan konsesi berada di perbatasan dua desa dan dua kecamatan di Kute Timur yakni desa sekerat kecamatan Bengalon dan desa selangkau kecamatan Kaliorang selain berencana memproduksi 4 juta ton semen kering pabrik semen yang memiliki nilai investasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15 triliun rupiah itu turut membangun dermaga pelabuhan dengan kapasitas berlabuh maksimum mencapai 60 ribu ton peresmian turut dihadiri Bupati Kute Timur Ardian Cah Suleiman Wakil Bupati Kutim Kasmi Dibulang Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni serta anggota DPRD Kaltim Ismail langsung dari agenda kunjungan kerja Gubernur Kaltim di Kute Timur Marga Rahayu melaporkan Terima kasih Tadi Terima kasih.